Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ada waktu istirahat tentang maghrib dan isyak ini Pak Run dan konco-konco ini untuk kedatangan ya Ingin merasakan kuliner temanggung yang sederhana tapi rasanya luar biasa Yaitu kedai nasi goreng Pak Sabar wah itu ada nasi goreng ayam, nasi goreng babak isu, nasi goreng kodok, mie kodok, capcai, oseng-oseng Ya oseng-oseng ada mie goreng ya Pak Sabar sampai sibuk luar biasa Nih ponco-ponco ini kodok pesen wah itu Wah rame sekali nih rezeki nomplok ini Pak Sabar nya sibuk Udah akan buat nasi goreng, nasi goreng menurut informasi nasi gorengnya yang luar biasa dari Pak Sabar Masa nasi goreng sudah digodok digodok lagi Tapi rasanya luar biasa Wena po Widu orang-orang pada ngantri ya belum dapat Ngantri Nasi goreng Wah banyak yang ngantri Wah ini biasanya ini Habis dalam sekejap ini Karena enaknya nasi goreng mbah sabar Ini ada kuliner temanggungan yaitu nasi goreng Rasanya yang luar biasa Mak nyus Nah ini adalah kuliner nasi goreng Temanggung mbah sabar Di depan Kemenang temanggung Wah ini rasanya ini luar biasa Mak nyus Tenang Kan Eh koncok-koncok Madangan Mak nyus Semuanya adalah nasi goreng Sudah digodok digodok lagi Iya para kasihan nasi digodok Nasi digodok-godok lagi Ini waktu magung Semuanya nasi goreng Ini yang membicarakan nasi goreng Mantap Nasi goreng Manus Gwena kol Kuliner mbah sabar Kisan kol enaknya Kisah Nasi goreng Kenapa nasi bodoh, pedas saja yang mantep nasi bodoh semua nasi panas, nasah di mamah, gue nak korong nasi bodoh, nak korong nasi bodoh, nasi bodoh nasi bodoh, nasi bodoh nasi bodoh, nasi bodoh, menengah bodoh mantep belum sepa hukum urung mantep nasi godok pak sabar kita lihat ya menikmati nasi godok dari pak sabar mantep tuh nasi gorengnya juga enak mantep nasi godoknya mantep pada nunggu itu antri mantep enak luar biasa nasi goreng pak sabar sungguh enak sekali mantep warung gerhana rasanya luar biasa nah diambilkan sahabat-sahabat pak rindu kita pak rindu merasakan gantemnya gantemnya maknyusnya nasi godok pak sabar rasanya memang luar biasa setelah pak rindu merasakan ya walaupun ini hanya warung seterhana tapi bukan ecek-ecek ini yang harganya murah tetapi enak bin murah enak gantem rasanya maknyus sabar bisa meramu nasi goreng yang luar biasa nasi godok yang luar biasa enak sekali gantem maknyus demikian silahkan sahabat-sahabat ke teman silahkan mampir ke warung timbir jalan nasi goreng pak sabar ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati